Jadi karena minyaknya susah, karena bahan bakunya juga naik, modal Bapak jadi satu potong seribu modal, Bapak jual seribu lima ratus, Bapak boleh jual tiga lima ribu, naikin dikit supaya ada untungnya, boleh juga Bapak tetap jual tapi ukurannya Bapak lebih potek sedikit, tempe yang dulu udah setipis ATM, ditipisin lagi sampai selembar kertas, jangan juga ya Pak ya, jadi kalau Bapak lakukan itu tetap halal Pak, tetap halal, yang penting Bapak tidak berlaku zolim kepada pembeli, yang penting jujur, naik bilang tulis sekarang harganya sekian diumumkan, jangan sampai pembeli datang, dia kaget harganya udah berubah secara drastis, eh tapi Bapak tadi maaf tanyanya harganya tetap ya, ukuran yang dikurangin ya, yang Bapak pikirin istighfar sebanyak-banyaknya, supaya apaan, supaya yang supply minyak gorengnya dikasih kesadaran oleh Allah SWT, yang supply bahan bakunya dikasih kesadaran oleh Allah SWT, supaya dia bisa tetap harganya tetap stabil, alangkah dosanya, orang-orang yang biasa beli segitu, kemudian dia mengurangi demi untuk memperkaya orang yang udah kaya raya itu, dia menimbun hartanya di atas penderitaan orang lain, dan orang-orang seperti Bapak mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya, jangan lupa Pak rezeki bukan hanya rupiah, tubuh sehat juga rejeki, istri solehah juga rejeki, anak yang hafiz dan hafizoh yang soleh wa solehah juga rejeki, dan itu rejekinya lebih besar daripada sekedar rupiah, begitu ya Pak ya.